Intro Baik pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Abi Musa di Bekasi Assalamualaikum Buya Kami dan tim pernah mengadakan bakti sosial merukiah masal Lalu ada seorang ibu datang ke tempat rukiah kami di masjid membawa anaknya Dia minta agar anaknya dirukiah Setelah kami berbincang-bincang ternyata ibu tersebut non muslim Pertanyaannya, bolehkah seorang non muslim masuk ke dalam masjid? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Rukiah Baiklah saya jawab tentang seorang non muslim masuk masjid Seorang non muslim masuk masjid selain masjid al-haram Masjid al-haram mutlak tidak diperkenankan Dalam keadaan apapun Tapi selain masjid al-haram Seorang non muslim boleh diperkenankan masuk masjid Untuk hajat Atau untuk mendengar Al-Quran Asalkan bukan untuk merusak masjid Diperkenankan Dalam adab kita adalah biarpun hanya diizinkan oleh seorang satu seorang muslim Seorang non muslim masuk masjid Asalkan diizinkan oleh seorang muslim satu saja sudah boleh Dan Nabi pernah mengikat Seorang kafir yang akhirnya masuk Islam Akhirnya dengar Al-Quran Dengar orang sholat Lalu masuk Islam Jadi diperkenankan misalnya rukiah pengobatan Misalnya didoain di masjid Boleh Diperkenankan Baik laki atau perempuan Ini adalah ada izin perkenan dari Nabi SAW Dan pun rukiahnya juga harus benar Rukiahnya kayak apa sih? Kita harus tahu masalah rukiah Rukiah Banyak sekarang rukiah ceritanya macam-macam Rukiah pada zaman Nabi Adalah dengan membaca surat Al-Fatihah Baca Mu'awidzatan Mu'awidzat Kul'audur bin Nas Kul'audur bin Falak Ayat Kursi Dan sebagainya Rukiah itu ada Cuma jangan ditambah cerita-cerita yang serem-serem deh Kadang-kadang ada orang Kamu kemasukan buta icu Apalagi Di dalam dirimu ada lima ribu jin Rukiah membaca surat Al-Fatihah ada Dalam hadis riwayat Ibn Muslim ada Seorang Sahabat Nabi Rumahnya masuk satu kampung gak boleh Rukiah Karena gak boleh masuk satu kampung Ya di luar kampung Tata-tata di dalam kampung itu orangnya sakit Kepala sukunya sakit Akhirnya kepala sukunya itu Nyuruh satu orang untuk datang ke rombongan tamunya Sahabatnya Nabi SAW Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi Ya sudah Diobati Sembuh betul Akhirnya dikasih Kambing-kambing untuk disambut Yang mula-mula gak boleh masuk Malah dijamu Makanya para sahabat Nabi Bertanya Kamu Ilmu apa kok bisa mengobati Lalu mengatakan Aku tidak pernah memberikan rukiah Kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah Aku tidak mengobati Kecuali membaca surat Al-Fatihah Akhirnya berita ini Sampai kepada Nabi Nabi mengatakan Mereka tidak mengerti Kalau ini adalah rukiah Ya ini loh rukiah Rukiah yang diperkenalkan Nabi adalah Membaca surat Al-Fatihah Atau yang lainnya Kalau Nabi sendiri Membaca surat Al-Fatihah Iya Dan Nabi membaca Untuk pengobatan Membaca Surat Diriwatkan Bahasanya Nabi itu Ishtaka merasakan sakit Nabi membaca Kul'audul-Fatihah Kul'audul-Fatihah Itu Fanafata Kemudian meniupkan Nafata itu apalah Meniup Meludah Tapi tidak keluar Tidak keluar ludah Kata Siti Aisyah Hadis Muslim Mukhari Muslim Di saat Nabi itu Sakitnya semakin parah Kuntu akra'u alihi Kemudian aku membaca Kuntu akra'u alihi Kemudian aku membaca Aku membaca Dibacakan Kemudian aku mengusap Biadahi dengan tangannya Rasul Ini adalah Siti Aisyah Tidak mengusap dengan tangannya Tapi disiapkan dengan tangannya Rasul Karena tangan Rasul lembut banget Roja'a Mengharap Mimbarokatihah Dari berkatnya surat Bacaan tersebut Dari sini difahami bahasanya Membaca ayat Al-Quran Untuk pengobatan Dengan ditiupkan Itu adalah Ada Kemudian bagaimana Kalau membaca Sebab suatu ketika ada orang Mungkin mengingkari Kalau ada kiai Tiba-tiba Baca Begitu Masya Allah Ya kalau hanya sekedar Dia tidak mau Tidak apa-apa Tapi kalau surah Kemudian sampai Derajat mengolok Dan mencaci Sebaiknya Jangan buru-burulah Biasa mencaci Imam Bukhari sendiri Membuat judul Bab Babnya apa? Bab Meniup Filma'idi Di air Sehingga para ulama Mengatakan Kalau membaca surat Al-Fatihah Atau surat Surat yang lainnya Kemudian ditiupkan Di air Kemudian diminum Atau dibuat mandi Adalah diperkenankan Dan itu termasuk bagian Cara pengobatan Rukyah Tapi ada suatu ketika Kita mendengar Katanya Ada orang Yang mungkin Dia belum tahu Ulama-ulama Suruh baca surah Hadis tentang Imam Bukhari Meniup Air Bagaimana hadis-hadis Yang didatangkan Dan bagaimana Para ulama mengatakan Jadi ada pengobatan Itu langsung Kita datang Bara orang yang sakit Baca surat Al-Fatihah Atau ayat-ayat Yang lainnya Kula'udufa'ala Kula'binas Ayat kursi Dan sebagainya Kemudian Ditiupkan Diusap Atau dengan baca Di air Kemudian Diminumkan Boleh-boleh saja Dan yang dilakukan Para ulama Dan para ulama Waktu melakukan itu Semuanya Tidak ngarang Tapi ada sandarnya Inilah rukyah Jadi rukyah Syariah itu adalah Membaca ayat-ayat Al-Quran Demi kesembuhan Termasuk Sayyidina Rasul Pernah Kedatangan Malaikat Jibril Rasulullah Sakit Malaikat Jibril Berdoa Bismillah Ar-Qiq Dengan Bismillah Aku mengobatimu Ya Rasulullah Sehingga disudahkan Kalau kita mengobati orang Bismillah Ar-Qiq Dengan Bismillah Dengan Nama Allah Aku mengobatimu Seperti itu Cara pengobatan khusus Yang nyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Hanya rukyahnya Yang syariah ini loh Jangan dibarengi dengan Embel-embel Berita yang aneh-aneh Seolah Allah tahu Yang macam-macam Ini yang menjadi Tidak benar Rukyahnya menjadi Rukyah palsu nanti Sehingga Rukyah syariah ada Yaitu Membaca ayat Al-Quran Kemudian Mengharap keberkahan Dari Al-Quran Untuk kesembuhan Seorang Yang sakit Ini diperkenankan Apakah orang tersebut Membaca sendiri Kemudian ditiupkan Di badannya Di tangan Yang diusapkan Atau orang lain Membacakan Atau karena berjauhan Dibacakan di air Lalu dikirim Bisa-bisa saja Dan ini ada Suruh baca Keterangan para ulama-ulama Ulama-ulama Pencarah-pencarah Hadis tentang Masalah rukyah Sudah sangat jelas Masalah yang demikian itu Mohon bagi siapapun Yang terburu-buru Menyalahkan para ulama Saya dengar Ada ulama yang dicacimaki Dan di Allah Gara-gara apa Apa Niub Niub dan sebagainya Masya Allah ada Meniub adalah ada Dan itu adalah Dari para sahabat Nabi SAW Yang diaksikan dari Nabi Muhammad SAW Wallahu A'lam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya